Halo guys, kembali lagi ke youtube channel gue, Ranuferdian dan hari ini gue mau buat cibay guys kalian tau gak cibay? cibay itu aci ngambay kulitnya pake kulit pangsit dan isiannya itu aci yang kayak lem gitu guys kayak slime-slime gitu jadi kalo dibuka bakalan lumer-lumer gitu tapi cibay yang gue buat ini spesial guys karena gue lumerin, gue lumurin lagi sama sambel ini bukan sambel sih kayak chili oilnya Indonesia gitu masih inget kan sama resep gue yang cipoko ceak nah itu sambelnya sama kayak ini guys beuh rasanya mantap jadi kalian wajib banget ya nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, share ke temen-temen kalian juga ya yaudah langsung aja kita masak oke let's go pertama kita buat cibaynya dulu ya guys nah disini gue udah ada tepung tapioca misalkan kalian punya tepung sagu juga bisa guys untuk ukurannya disini gue menggunakan sendok tidak terlalu peres dan tidak terlalu munjung juga yang gue pake sekitar 6 sendok makan ya guys selanjutnya untuk bumbu-bumbunya juga simple banget disini gue pake garam terus kaldu ayam sama lada seikhlasnya misalkan kalian mau tambahin dengan bawang putih juga bisa guys nah tapi disini gue pake daun bawang aja kemudian langsung kalian kucurutin aja sama air ini air biasa ya guys bukan air panas langsung kalian guyur aja disini gue pake sekitar 300 ml guys habis itu diaduk ya guys diaduk sampai bener-bener semuanya larut jangan ada yang menggumpal atau yang tersisa sama sekali jadi harus bener-bener larut ya kalau udah semuanya larut kayak gini langsung kalian masak aja nah disini masaknya pake api kecil cerendung sedang sambil kalian terus aduk ya jangan sampai bawahnya itu gosong biar bawahnya itu gak cepat gosong kalian harus pake bahan yang tebal guys bahan yang tebal dan anti lengket dan anti gores dan yang gue pake ini adalah wajan saucepan dari stand cook lalu sudah teruji sertifikasi guys oleh FDA jadi aman banget buat makanan yang terbuat dari granit jerman yang kualitasnya itu gak perlu lagi diragukan guys buat kalian yang pengen order langsung aja klik link di description box ya guys pokoknya adonannya kalian masak aja sampai meng-KNTL kayak gini guys kayak lem-lem gitu ya dan pastikan warnanya udah bening kayak gini kalau misalkan warnanya agak putih kayak gitu berarti masih ada yang mentah guys selanjutnya kalian siapkan saja ini gue pake kulit lumpia ya guys ya yang bentuknya kotak kayak gini kalau akan ada yang bentuknya bulat juga bisa guys langsung kalian peperin aja adonan chibainya secukupnya aja ya guys nanti kalau misalkan kebanyakan bisa bocor langsung kalian lipat-lipat aja kanan dan kirinya dan pastikan semuanya tertutup rapat ya guys abis itu langsung di lung-gulung aja untuk lemnya sendiri disini gue pake tepung terigu yang dilarutin sama air ya guys tapi jangan terlalu encer agak kental-kental gitu untuk sebagai lemnya nanti jadi nanti ketika digoreng gak bakalan bocor nih chibainya wih chibainya udah jadi nih selanjutnya gue mau ngalusin atau mau ngecincang bawang putih guys alat pencincangnya disini gue pake magic chopper tidak hanya menghaluskan bumbu dia juga bisa mencincang loh guys dan cara pakenya juga gampang banget tinggal kalian pasang aja dan langsung digenjot aja nih mito chibainya buat kalian yang mau order langsung aja klik link di description box ya guys tuh kan guys hasilnya tercincang dengan rapih kan selanjutnya langsung kalian panasin aja minyak nah disini gue mau buat minyak bawang putih tinggal kalian tumis aja bawang putih ya setengah mateng aja ya jangan terlalu coklat nanti gosong nah kalo misalkan udah setengah mateng kayak gini langsung dimasukin aja nih sama daun jeruk yang udah diiris tipis-tipis kalau bawang putihnya udah kecoklatan kayak gini langsung aja kalian angkat dan disisihkan untuk cabainya disini gue pake bon cabai ya guys nah untuk bon cabainya disini gue pake sekitar 2 sendok makan untuk biar makin merah gue tambahin juga cabai bubuk sekitar 1 sendok makan biar makin gurih gue tambahin juga kaldu ayam sekitar 1 sendok teh langsung kalian guyur aja minyak panas yang udah kita buat tadi ke adonan cabai-cabean ini harus pas lagi panas-panasnya ya guys jadi nge-grejes gitu guys tuh bisa kalian sendiri ya langsung nge-grejes langsung kayak menggoreng si cabai-cabean ini dan juga panas-panasnya ya guys kemudian langsung kalian aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata jangan lupa dicicip ya guys kalau misalkan terlalu asin atau terlalu hambar bisa kalian aja sendiri selanjutnya gua mau ngegoreng cibai yang udah kita buat tadi kalian goreng di minyak panas ya guys dan kalian enggak perlu khawatir enggak perlu takut kalau cibai ini bakal ngebeledos karena ini bukan cireng guys atau atau cimol atau yang lain-lain beda jadi ini enggak bakal meledos ya selamat menikmati chibainya kalian goreng hingga kekuningan kayak gini ya guys habis itu diangkat dan ditiriskan untuk penyajiannya sendiri gampang banget tinggal kalian oles-oles aja chibainya dengan adonan sambal yang udah kita buat tadi ini aromanya mantep banget guys dan pasti rasanya mantep selamat menikmati selamat menikmati wih udah jadi nih beneran guys pokoknya kalian wajib banget riku karena ini bener-bener pencinta pedes pencinta aci pencinta yang gurih-guri yang kerauk-kerauk kriuk-kriuk itu wajib banget coba karena senagih itu guys buat kalian mau dijadiin ide jualan juga bisa guys jadi kalian bungkus terpisah aja antara chibain sama sambal yang udah kita buat tadi dan gua bakalan jamin pasti bakalan rame dan laris banget guys makasih banget ya guys buat kalian udah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like komen share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu kalau ada resep varian chiba yang rasanya ah mantep dan jangan lupa juga ya buat subrek channel ini biar gua makin semangat buat konten-konten selanjutnya lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya ya biar kalian tahu kalau gua lagi nge-share resep-resep gak jelas selanjutnya buat kalian yang ngerikuk jangan lupa tag di instagram gua ya ranverdian dan selamat mencoba selamat menikmati